Hubungan antara Yunani dan Turki akhir-akhir ini dikabarkan tengah memanas Hal ini dipicu meningkatnya sentimen Islamfobia Lewat pengibaran bendera Bizantin di atas sebuah masjid di kota Sikrus Yunani Pemerintah Turki dan Republik Turki Utara mengecam tindakan tersebut Suasana semakin memanas setelah Menteri Pertahanan Yunani Nikos Panagiotopoulos Mengatakan untuk melakukan konfrontasi dengan militer Turki genks Menteri Pertahanan Yunani menegaskan kesiapan negaranya untuk semua kemungkinan Termasuk konfrontasi militer dengan Turki jika Ankara terus memprovokasi ujarnya Saat ditanya apakah Yunani siap untuk konfrontasi militer dengan Turki Panagiotopoulos menjawab tentu saja Nah lo Kami siap untuk skenario apapun Di antaranya adalah intervensi militer Kami tidak ingin pergi ke sana Tapi kami ingin menjelaskan bahwa kami akan melakukan apapun yang perlu dilakukan Untuk membela hak kedaulatan kami sepenuh mungkin Tutur dia genks Berseterus selama 188 tahun Yunani siap untuk hantam dengan Turki di medan perang Konflik Yunani-Turki sendiri sudah terjadi sejak 1832 Saat Yunani mendapatkan kemerdekaannya dari Turki yang saat itu masih dikuasai oleh kekaisaran Usmania Ottoman Empire Sejarah mencatat Yunani dan Turki saling berhadapan dalam empat perang besar Perang Yunani-Turki I 1897 Perang Balkan I 1912 sampai 1913 Perang Dunia I 1914 sampai 1918 dan Perang Yunani-Turki II terjadi pada 1919-1922. Kalau menurut kalian, gengs, lebih baik mana Yunani dan Turki berdamai atau lanjut baguh hantam? Tulis di komen ya! Jika ditelisik dari situs klubberfirepower.com, 2020 pertahanan Turki berada jauh di atas militer Yunani, yakni peringkat 11 berbanding 33. Nah, untuk selengkapnya, inilah perbandingan militer Turki dan Yunani yang kini tengah memanas ramai diperbincangkan. 1. Personil aktif Jumlah personil dari kedua negara bisa dikatakan sama-sama berimbang dengan kip selisih yang sedikit. Dari sisi personil aktif, Turki memiliki pasukan sebanyak 355.000 personil aktif dan Yunani sendiri memiliki 200 personil aktif selisih 55.000 dengan keunggulan jumlah untuk Turki. Sementara, untuk kategori pasukan cadangan Turki memiliki 380.000 pasukan cadangan dan Yunani memiliki 550.000 pasukan cadangan. Dari sisi ini, Yunani unggul atas Turki dengan selisih personil cadangan sebesar 170.000 pasukan. Di atas kertas, kedua negara sama-sama berimbang dari sisi ketersediaan tentara. Yang kedua adalah kekuatan angkatan darat. Beralih ke alutsista darat Turki, menang telak dari segi jumlah jika dibandingkan dengan Yunani. Rinciannya, Turki memiliki 2.622 tank tempur, 9.777 kendaraan lapis bajak, 1.278 artileri Swagera, 1.260 artileri Medan, serta 438 buah peluncur roket, unggul beberapa kategori di atas Yunani. Sementara itu, kekuatan darat militer Yunani yang ditopang oleh 1.350 tank tempur, 3.691 kendaraan lapis bajak, 547 artileri Swagera, 463 artileri Medan, serta 152 peluncur roket. Dari sisi kuantitas militer Yunani, kalah telek dengan apa yang dimiliki oleh Angkatan Darat Turki. Nah lo! Yang ketiga adalah kekuatan udara. Nah, pada sektor pertahanan udara, Turki kembali unggul dengan total kepemilikan alutsista sebanyak 1.055 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 206 pesawat tempur, 80 unit pesawat transportasi, dan 27 unit pesawat latih, 18 pesawat untuk misi khusus, 497 helikopter, serta 100 helikopter tempur. Kekuatan udara Yunani yang memiliki total alutsista sebanyak 556 unit, terdiri dari 187 unit pesawat tempur, 15 unit pesawat transportasi, 143 unit pesawat pelatih, 8 unit pesawat untuk misi khusus, 231 helikopter, serta 29 helikopter serbu. Dari sisi jumlah angkatan udara, Yunani kalah telak dibandingkan dengan angkatan udara Turki, gengs. Nah, yang keempat, laut Turki lagi-lagi kembali unggul atas Yunani dari sektor pertahanan laut. Kedua negara juga diketahui, tak memiliki kapal perusak atau destroyer dan kapal induk. Meski demikian, Turki unggul dengan jumlah alutsista laut sebanyak 149 unit. Dengan rincian 12 unit kapal selam, 16 unit kapal frigates, 10 unit kapal korvet, 30 unit kapal patroli, serta 11 unit kapal penyapu ranjau. Kekuatan Yunani di sektor laut juga terbilang masih jauh di bawah Turki. Dengan jumlah total 116 unit angkatan laut Yunani diperkuat oleh 11 unit kapal selam, 13 unit kapal frigates, 35 unit kapal patroli, serta 4 unit penyapu ranjau. Kekuatan laut berkurang karena Yunani ternyata tidak memiliki kapal jenis korvet seperti punya Turki. Menurut pemerintah Turki, pihaknya ingin agar langkah tegas segera diambil untuk mengakhiri hal tersebut. Di lain pihak, Menteri Pertahanan Yunani justru bersiap terhadap kemungkinan apapun, termasuk konfrontasi militer seperti yang dikutip dari kompas.com. Mudah-mudahan saja bisa diselesaikan dengan cara yang damai ya genks. Nah, jadi gimana nih menurut kalian genks? Ditunggu ya komentar-komentarnya. Terima kasih telah menonton!